Selamat datang di video tutorial tentang mengubah dari pecahan ke desimal Pecahan misalkan kita punya 1 per 2 Tukar pensilnya dulu 1 per 2 itu sama dengan berapa desimal Ini sama dengan berapa desimal Kita bisa melakukan pembagian seperti ini Pembagian 1 dibagi 2 Ini 1 ini jelas lebih kecil daripada 2 Kita bisa masukkan angka koma ini 1 itu kan sebenarnya 1,000 Sama saja kan 1 itu sama dengan 1,000 Terus Nah disini 2 1 dibagi 2 Tidak bisa maka kita perlu pindah Ke angka selanjutnya ya Di belakang koma ini berarti ini kita sekarang Bicara 10 Tapi karena kita mundur 1 Kita harus tuliskan dulu komanya disini Koma Kita sekarang Nulis disini adalah 0 Karena tidak 1 tidak bisa dibagi 2 Jadinya kita 0 Kemudian kita akan mendapatkan bilangan di belakang koma ini Sekarang tentunya kita berbicara tentang 10 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? Nah 5 dikali 2 adalah 10 Ini dikurangi 10 Dikurangi 10 adalah 0 Jadi sudah berhenti disitu kebagiannya Nah ini artinya hasilnya 0,5 Ini artinya 1 per 2 itu sama dengan 0,5 Ya Disitu Itu sekalian sudah mengubah Dari pecahan ke desimal Ini pecahan Ini pecahan Ini desimal Gimana kalau Angka yang Lebih sulit 1 per 3 Ini nanti aneh nih hasilnya Tapi kita lihat aja Sama kayak di atas ya 1 Bagi 3 1 Jelas-jelas gak bisa ya Dibagi 3 Ini kita kasih 0 Kemudian Hasilnya adalah 0, Karena kita akan Kita tidak bisa membagi 1 dengan 3 ya Kita akan Membagi 10 sekarang 10 dibagi 3 Berapa yang mendekati? 3 dikali 3 3 dikali 3 kan? 9 kan? Dekat ke 10 Dikurangi 10 kurang 9 adalah 1 1 dibagi 3 tidak bisa Berarti ini turun 0 Ini 10 10 lagi 10 dibagi 3 Kita dapat 3 lagi Ini kita 3 kali 9 adalah 3 kali 3 adalah 9 Disini Maka kita dapat 1 lagi Ini terjadi Terus-menerus Kalau 1 dibagi 3 itu 0, ini karena ini 1 lagi Kita lihat disini Ini 1 Kita akan Kalikan 3 Nah hasilnya nanti 3 kali 3 jadi 9 10 dikurang 9 jadi 1 0 nya turun jadi 10 lagi 10 dibagi 3 itu yang dekat adalah Dengan 3 kali 3 3 kali 3 adalah 9 1 terus Dan ini akan terus-terus Berulang Jadi Ini hasilnya adalah 3, 3, 3 Terus Nah untuk menuliskan ini Seperti biasanya Bisa juga 0,33 Dikasih baris gitu Atau Sama dengan 0,33 Titik 3 kali Nah itu Menandakan 0,33 Angka 3 ini 3 ini akan terus berurang Terus Seperti 3 itu Sama dengan 0,33 Sekarang Gimana dengan Coba angka yang Aneh 15 Bagi 9 Kita tahu 15 Itu Lebih besar dari 9 Berarti artinya Ini bakalan lebih dari 1 Karena 9 per 9 itu Hasilnya 1 kan Ini 15 per 9 Hasilnya berapa Kita bagikan aja 15 Bagi 9 9 dikali berapa Yang Mendekati 15 Kali 2 Lebih besar 18 Berarti Dikali 1 1 9 Dikurangi 15 Kurang 9 6 Kemudian 6 Disini Dibagi 9 Tidak bisa Karena ini 96,0 Kita Taruh Komanya disini Kita bisa Lihat 6,0 ini Atau Sekarang kita Bisa Membagi 60 60 bisa dibagi 9 60 dibagi 9 Berapa 6 Kita bisa 6 kali 9 Disini 6 kali 9 Itu 54 Ini dikurangi 0 Kalian bisa Pinjam Ini kan Jadi 10 Ini jadi 5 10 Kurang 4 6 5 Kurang 5 0 Nah Lihat ini 6 lagi kan Sama kayak sebelumnya 6 Kita bisa Tambah lagi 0 disini Karena ini kan 6,0 0 0 0 Ini 0 nya bisa turun 60 lagi Nah ini juga Hasilnya Bakal 6 juga kan Ini 54 Ini kurang lagi Ini bakalan Jadi 6 Kemudian 0 disini Turun lagi Dan seterusnya Sama aja Kayak Kita punya 1,66666 Terus Ini ya 1,66666 Dan seterusnya Tidak berhenti 6 nya tidak berhenti Ini artinya 6 nya bukan Cuman 2 ya Karena ada titik 3 ini Berarti 6 Dan seterusnya 15 bagi 9 Atau Pecahan 15 per 9 Itu sama dengan Kalau dalam bentuk Desimalnya itu Adalah 1,6666 Itu adalah Cara bagaimana Mengubah dari Bentuk pecahan Ke bentuk desimal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih